Halo, masih bersama saya, Alem Sebara, dalam MA1101, Matematika 1A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi integral, khususnya pada video kali ini akan membahas aplikasi integral untuk menghitung luas daerah di antara kurva. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, sedikit kita review apa yang sudah kita pelajari pada bab 4 sebelumnya. Kita ingat bahwa kalau kita punya fungsi Y sama dengan fx yang berada di atas sumbu x, maka si luas daerah dari x sama dengan A sampai x sama dengan B bisa kita hitung lewat integral tentu dari A sampai B fx dx. Dan ingat bahwa ekspresi ini itu pada mulanya dia merupakan limit jumlah rimat. Nah, jadi kalau kita punya persoalan tentang aplikasi integral, kita bisa selalu mengembalikannya kepada proses kita mendapatkan integral tentu dari jumlah rimat, yang bisa kita sederhanakan menjadi 5 step ini, 5 tahap ini. Yang pertama kita gambarkan situasinya. Kemudian yang kedua kita membuat partisi dan memotong-motong apapun yang persoalan yang kita miliki. Kalau kita punya persoalan tentang menghitung luas, maka si luasnya kita potong-potong menjadi elemen-elemen yang lebih kecil. Kemudian si masing-masing potongan itu kita taksir. Kita taksir berapa luasnya, kemudian kita jumlahkan si luas-luas tersebut, dan kita limitkan untuk mendapatkan integral tentu. Nah, untuk mengilustrasikan bagaimana proses ini kita terapkan, mari kita lihat contoh berikutnya. Misalkan kita ingin menghitung luas daerah di bawah kurva Y sama dengan 1 ditambah akar X, dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 4. Jadi kita gambarkan, ini kurva Y sama dengan 1 ditambah akar X. Kemudian kita inginnya mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Berarti daerah yang kita cari adalah luas daerah yang berwarna biru ini. Nah, langkah yang kedua, tadi apa? Kita partisi dan kita potong-potong. Kita potong-potong seperti ini. Dan kita lihat satu buah elemen potongan tersebut. Katakanlah yang ini. Dan ini, kalau besar partisinya sangat kecil, ini itu akan bisa kita hampiri dengan sebuah persegi panjang. Persegi panjang yang lebarnya adalah delta X. Kemudian, karena kita misalkan mengambil potongan yang ke I, ini tingginya adalah 1 ditambah akar XI. Dengan demikian, kalau kita taksir berapa luas satu potongan ini, maka luasnya adalah tinggi dikali lebar. Tingginya 1 ditambah akar XI, lebarnya adalah delta XI. Nah, kemudian si potongan-potongan ini, karena sebetulnya kita punya banyak potongan-potongan ini. Kita jumlah-jumlahkan. Nah, kita jumlah-jumlahkan, sehingga kita peroleh ini. Jadi, kurang lebih si luasnya itu adalah bisa kita hampiri dengan ekspresi ini. Dan untuk mendapatkan luas yang sesungguhnya, kita ambil limit ketika N menuju. Nah, hingga, sehingga kita peroleh ekspresi integral dari A dari 0 sampai 4 dari 1 tambah akar X DX. Nah, ini harusnya tandanya bukan sama dengan ya, tapi aproksimasi. Oke, jadi seperti itu langkah-langkahnya. 5 langkah tadi bisa kita ringkas menjadi lebih pendek, menjadi 3 buah langkah. Kalau kita ingin ringkas, pertama kita potong-potong. Kemudian, analisis yang kita lakukan cukup kita lakukan pada 1 buah potongan kecil. Jadi, kita cukup aproksimasi yang satu potongan kecil tersebut. Kita taksir. Misalkan ini luasnya adalah berapa? Luasnya. Ini adalah potongan yang berjarak X dari sumbu Y. Berarti, si tingginya ditentukan oleh titik X. Ya, karena ini kurva Y sama dengan 1 tambah akar X, ketika dia berjarak X, maka tingginya adalah 1 ditambah akar X. Ini harusnya nggak ada I-nya. 1 ditambah akar X. Nah, berarti sekarang gimana? Berarti, luas dari daerah ini, yang kita anggap sebagai suatu persegi panjang, ini kurang lebih sama dengan tinggi ini. 1 ditambah akar X dikali delta X. Nah, kemudian, kita bisa lonsat ke langkah yang terakhir, yang ini kita integralkan. Maka hasilnya adalah kita menjumlahkan yang seperti ini, mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Berarti, integralnya dari 0 sampai 4. Kemudian, ekspresi yang kita integralkan, persis sama dengan ekspresi yang kita miliki pada taksiran tadi. Jadi, kurang lebih seperti itu ya. Ada 3 langkah. Oke, mari kita coba terapkan 3 langkah singkat ini kepada persoalan berikut. Kita diminta untuk mencari luas daerah tertutup di kuadran pertama, yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, dan Y sama dengan 2X kurang X pangkat 3. Oke, kalau kita gambarkan, ini adalah Y sama dengan 2X kurang X pangkat 3, dan ini Y sama dengan X pangkat 3. Kita hanya memperhatikan di kuadran pertama. Jadi, yang dimaksud adalah kita ingin menghitung luas daerah yang diarsirin. Nah, lagi-lagi tadi, kita potong-potong, kita cukup tinjau satu buah potongan kecil saja. Kalau kita tinjau potongan kecil yang merah ini, yang berjarak X dari sumbu Y, maka tingginya gimana? Jadi, tinggi daerah yang merah gimana cara mendapatkannya? Maka yang kita lakukan adalah kurva atas dikurangi kurva bawah. Atas dikurangi bawah. Jadi, tingginya apa? Tingginya, ya ini 2X minus X pangkat 3, dikurangi dengan X pangkat 3. Nah, step yang kedua adalah kita menaksir luas dari si daerah yang merah ini dengan menggunakan sebuah persegi panjang. Ini adalah kurang lebih mirip persegi panjang yang tingginya, ini, atas kurang bawah ini, dan lebarnya adalah delta X. Berarti, satu elemen kecil itu luasnya adalah 2X minus X pangkat 3, yang ini atas, dikurangi bawah X pangkat 3. Dikali dengan delta X, ya ini lebar dari persegi panjangnya. Dan, step yang ketiga adalah kita integralkan. Berarti integralnya apa? Integralnya adalah integral dari ekspresi yang mirip seperti ini dengan delta X-nya digantikan dengan DX, dan kemudian, bagaimana dengan batasnya? Batasnya itu bergantung kepada kita menjumlah-jumlahkan elemen-elemen vertikal seperti ini, mulai dari X berapa, sampai X berapa? Nah, kalau kita lihat, kita lakukan mulai dari sini, sampai X yang terakhir adalah X ini. Jadi, dari 0 sampai 1. Jadi, kita hitung integral dari 0 sampai 1, integral, ini kita setelahkan menjadi 2X kurang 2X pangkat 3. Integral 2X X kuadrat, integral 2X pangkat 3, 2X pangkat 4 per 4. Substitusikan batas-batasnya, 1 dan 0, maka kita akan peroleh nilainya adalah setengah. Seperti itu. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Masih soal yang kurang lebih sama, tapi pada soal ini kita tidak dibatasi hanya pada kuadran yang pertama. Coba kita lihat gambarnya seperti apa kalau kita tidak batasi daerahnya pada kuadran pertama saja. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita gunakan step yang tadi, gimana? Pertama, kita potong-potong ya, sebetulnya. Dan dari potongan itu, kita lihat satu elemen saja yang akan kita gunakan sebagai alat untuk menganalisis. Misalkan kita dapat potongan yang merah ini. Nah, hati-hati ya, memang kita bisa menggunakan satu elemen saja, tapi kita harus pastikan bahwa si satu elemen ini mewakili semua situasi yang ada untuk potongan-potongan elemen-elemen yang lain. Nah, sekarang, kalau kita punya elemen di sebelah sini, apakah dia diwakili oleh ini? Apakah situasinya sama? Berbeda ya. Di mana berbedanya? Perhatikan, yang ini, kurva atasnya, untuk yang diarsir warna hijau ini, elemen yang hijau ini, kurva atasnya berasal dari X pangkat 3, sedangkan kurva bawahnya berasal dari 2X min X pangkat 3. Berbeda dengan yang merah ini, yang atasnya adalah 2X kurang X pangkat 3, yang bawahnya X pangkat 3. Jadi, kita harus membagi daerah ini menjadi dua bagian, karena ada dua situasi yang berbeda. Kita bagi menjadi R1 dan R2, masing-masing R1, kita hitung luasnya dengan integral, R2 juga kita hitung dengan integral. Tadi, luas R2 sudah kita hitung pada soal yang sebelumnya. Jadi, yang ingin kita cari luas daerah R, adalah penjumlahan dari luas daerah yang pertama, ditambah luas daerah yang kedua. Untuk luas daerah yang pertama, ini batas atasnya, jadi ini kalau kita taksir, ini serupa dengan cara yang tadi, ini tingginya menjadi atas dikurang bawah. Atas dikurang bawah, 2X pangkat 3, atau ini, atasnya adalah yang ini ya, X pangkat 3 dikurang ini. Jadinya, 2X pangkat 3 min 2X. Kalau kita hitung, lagi-lagi kita akan dapatkan setengah, sehingga dengan menggunakan hasil yang sebelumnya, bahwa luas dari R2 itu sama dengan setengah, kita dapatkan, luas daerah yang diinginkan adalah setengah, ditambah setengah, yang ini sama dengan 1. Oke. Nah, berikutnya, kita ingin menentukan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh parabola Y kawadrat sama dengan 4X. Ini kalau kita gambarkan seperti ini. Dan, Y sama dengan 2X min 4. Lagi-lagi, cara pertamanya, kita coba ambil satu elemen potongan yang kecil. Misalkan, seperti ini. Nah, dari soal tadi, kita mengambil pelajaran, kita harus mempertanyakan apakah si elemen potongan kecil ini sudah mewakili semua situasi yang mungkin. Kira-kira bagaimana jawaban Anda? Ada belum? Belum, ya. Kenapa belum? Kalau kita ambil potongannya di sebelah sini, maka situasi yang di sebelah sini dengan situasi yang ini berbeda. Apa perbedaannya? Kita lihat. Yang ini, kurva atasnya berasal dari Y sama dengan akar 4X. Jadi, ini kurva Y kuadrat sama dengan 4X. Bagian yang berada di atas sumbu X-nya, bisa kita dapat dari Y sama dengan akar 4X. Sedangkan, bagian yang berada di bawah sumbu X, dia adalah Y sama dengan minus akar 4X. Jadi, si elemen yang berwarna oran-nya ini, kurva atasnya adalah Y sama dengan akar 4X, kurva bawahnya Y sama dengan minus akar 4X. Berbeda dengan yang hijau ini. Nanti Anda lihat perbedaannya. Nah, kalau berbeda seperti ini, bagaimana dong? Kalau berbeda seperti ini, kalau kita tetap ingin menggunakan elemen-elemen tegak seperti itu, kita harus membagi si daerah yang di ars ini menjadi dua bagian. Seperti pada persoalan tadi. Nanti, kita hitung luas daerah yang di sebelah kirinya daerah terputus-putus berapa, dan luas daerah yang berada di sebelah kanannya garis terputus-putus berapa. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kita juga bisa punya cara lain. Alih-alih kita melakukan potongan-potongan dengan elemen-elemen tegak, kita bisa menggunakan potongan-potongan dengan menggunakan elemen-elemen yang horizontal, yang mendatar. Seperti ini. Nah, sekarang, kalau kita potong-potong secara mendatar, ini konsisten dimanapun kita memotongnya, di sebelah kanannya selalu kurva yang berbentuk garis ini, dan di sebelah kirinya selalu kurva yang lengkung ini. Nah, misalkan, si potongan ini berjarak Y dari sumbu X positif, maka lebarnya adalah delta Y. Nah, sekarang, berapa panjang dari persegi panjang ini? Kalau tadi kita lakukan dengan batas, dengan atas dikurangi bawah, maka analognya untuk elemen-elemen yang mendatar, kita lakukan kanan dikurangi kiri. Ini berapa ini? Panjangnya adalah kanan dikurangi kiri. Kanannya adalah berasal dari kurva ini, nah, tapi si kurvanya ini harus kita tulis ulang menjadi kurva X sama dengan apa? Yang sebelah kanan ini adalah X sama dengan setengah Y tambah 4. Jadi, dari Y sama dengan 2X minus 4, Anda pecahkan untuk X, maka Anda dapatkan ini. Sedangkan, untuk yang sebelah kiri, ini kita dapatkan X sama dengan Y kuadrat per 4. Sehingga, kanan dikurangi kiri adalah ini dikurangi ini. Berarti, si satu buah elemen ini luasnya berapa? Luasnya ini, ini yang kanan kurang kiri barusan, dikali dengan lebarnya, delta Y. Nah, kemudian kita integralkan dengan cara menjumlah-jumlahkan yang seperti ini. Mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas ini. Jadi, kita dapatkan integral dari ekspresi ini dengan delta Y-nya digantikan dengan D. Nah, kenapa batasnya dari min 2 sampai 4? Kita lihat, Y yang paling rendahnya berapa, dan Y yang paling tinggi berapa nilainya? Nah, ini Y paling rendah terjadi ketika X-nya sama dengan 1. Kalau kita substitusikan ke sini, ke Y sama dengan 2X min 4, kita dapatkan Y-nya sama dengan min 2. Jadi, ini titik ini itu punya Y koordinat min 2, sedangkan titik yang ini punya Y koordinat sama dengan 4. Jadi, kita integralkan dari min 2 sampai 4. Kemudian, seperti biasa kita hitung, Anda bisa cek, maka kita dapatkan hasilnya adalah 27 per 3. Oke, berikutnya untuk memastikan Anda memahami materi ini, silakan Anda kerjakan soal latihan pertama dan latihan yang kedua. Yang pertama adalah soal yang barusan kita kerjakan, tapi Anda coba teruskan bagaimana kalau kita hitung dengan menggunakan elemen-elemen yang vertikal tadi. Soal kedua, Anda bisa baca lebih lanjut. Oke, demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap terus saksikan video-video Matematika 1A berikutnya. Salam. selamat menikmati. Terima kasih.